Masih tentang pemanfaatan alam nih Rahma ya. Seorang warga di Cianjur memanfaatkan eceng gondok dari Waduk Saguling untuk membuat kerajinan. Iya, eceng gondok ini disulap menjadi kreasi kaligrafi. Indra Darmawan warga Cianjur Kabupaten Bandung Barat memanfaatkan eceng gondok menjadi produk bernilai. Ecing gondok kering diolah menjadi kerajinan kaligrafi. Ecing gondok yang sudah dipotong-potong kemudian ditempel di atas triplek. Sejak tahun 2002, Indra mengolah eceng gondok. Kita coba-coba memanfaatkan eceng gondok yang ada di Waduk Saguling. Kita bikin aneka kerajinan, ternyata bisa. Bikin baca, bikin kursi. Dan selanjutnya kita coba bikin kerajinan kaligrafi alpuraan dari eceng gondok. Dan ternyata itu hasilnya luar biasa juga. Itu bisa. Alhamdulillah. Produknya diminati masyarakat sebagai penghias rumah. Pesanannya bahkan datang dari luar kota Sianjun. Unikan soalnya jarang-jarang limbah itu bisa dijadikan karya seni kayak gini. Harganya pun sangat terjangkau dilihat dari kesulitan pembuatannya si kaligrafi tersebut. Kaligrafi eceng gondok dijual 50 hingga 200 ribu rupiah tergantung ukurannya. Dalam sebulan Indra bisa merauk untung 2 juta rupiah. Jimmy Martino melaporkan untuk NET. Dari eceng gondok menjadi kaligrafi luar biasa. Terima kasih. Terima kasih.